Hai guys, para pecinta drama Korea, kali ini aku mau bahas untuk preview episode ke-8 dari Alchemy of Soul 2 Di akhir episode 7, akhirnya Jang-Uk mengakui perasaannya kepada Booyeon Nah, mereka berdua berakhir dengan berciuman Jang-Uk sepertinya kini benar-benar akan menikahi Jin Booyeon Nah, dia sedang mempraktekan bagaimana melamar Jin Booyeon Apakah Jang-Uk dan juga Jin Booyeon akan mendapatkan restu dari Jin Ho Gyeong? Nah, kemudian ada Jin Booyeon yang mengatakan bahwa sejak awal dia tahu kalau Jang-Uk yang akan menjadi suaminya Oke, So Yul juga nampaknya terlihat memohon kepada Jin Ho Gyeong untuk membiarkan Booyeon bersama dengan orang yang dia sukai Karena So Yul sudah tahu di mana jiwa Naksu akan menghilang ketika jiwa Booyeon bangun Ternyata guys, di tubuh Booyeon masih ada dua jiwa Nah, putra makota Gowon kembali berulah dia menantang Jang-Uk Dia mengatakan kepada Jang-Uk kalau dia tidak menerima tantangannya dengan menerima pelangkat emas Maka Jang-Uk harus pergi ke pertahanan utara Gowon sudah dipengaruhi oleh Jin Mu dan juga diasutnya Gowon gini tahu kalau Jang-Uk adalah anak mendiang raja Dan posisinya kini sebagai putra makota bisa digeser oleh Jang-Uk Jang-Uk akhirnya menerima tantangan dari putra makota Dia mengatakan bahwa dia juga harus melindungi apa yang harus dia lindungi Nah, di akhir preview terlihat Jin Mu akan menggunakan lonceng milik Dugun Choi Di mana dia akan mengendalikan jiwa Naksu Kejadian season 1 akan terulang lagi ketika Jang-Uk akan menikah Terlihat pula ekspresi dari Jin Booyeon yang nampak tidak seperti biasa Mungkinkah jiwa Booyeon sudah bangun di dalam tubuhnya? Oke guys, terlihat pula Jin Booyeon dikawal oleh para pengawal dari Jin Yeowon Menuju Cun Buk Wan Lalu apa yang akan terjadi? Kita nantikan episode ke-8 Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen